Suasana duka menyelimuti kediaman Kandar Warsono di kampung Tegal Rejo, Yogyakarta. Laki-laki tersebut meninggal dunia Kamis malam usai menenggak miras oplosan bersama teman-temannya. Sebelum meninggal, Kandar bahkan sempat memandikan jenazah temannya yang tewas setelah sama-sama pesta miraslah selalu. Kandar sempat mengeluh mual, demam dan mati rasa. Sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawa Kandar akhirnya tak tertolong. Sakit lagi dia itu baru terasa itu terus kita bawa ke rumah sakit gak mau. Terus akhirnya kita ambil dokter, kita panggil dokter dari Ludiro terus bawa ke rumah. Ruangnya udah dicek terus saya suruh balik ke rumah sakit. Tapi terpaksa gak mau, terpaksa bawa bertiga naik ke dalam motor ke rumah sakit Ludiro. Ternyata disampai Ludiro alatnya gak lengkap. Ada lima orang yang ikut pesta miras, namun gejala keracunan baru dirasakan dua hingga tiga hari setelahnya. Tiga orang tewas sedangkan dua lainnya kini dirawat. Kasus ini tengah ditangani polosek Tegal Rejo. Polisi masih menelusuri dari mana miras oplosan tersebut berasal. Tim penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menyimpulkan kandungan miras maut tersebut. Informasi itu ada tiga. Yang dua masih dalam perawatan medis, mas. Di Sarjito? Di Sarjito. Mungkin di Sarjito. Belum tahu, mas. Belum tahu. Karena penyidik kawin juga masih fokus ke penyidikan saksi. Belum, lagian juga untuk korban yang masih selamat, belum bisa diajak komunikasi karena masih perawatan tim medis. Terima kasih.